Kalian mendapat email seperti ini ketika mendaftar? Jangan khawatir, ikuti langkah berikut ini. Pertama, foto toko Anda. Pastikan dari sisi depan dengan nama toko servis atau spare parts terlihat dengan jelas. Jika Anda teknisi yang tidak memiliki toko fisik, bisa dengan foto selfie diri Anda dengan meja atau tempat servis Anda. Satu foto saja sudah cukup ya, Mitra BP? Setelah foto telah diambil dengan jelas, bisa unggah atau upload foto Anda ke Google Drive. Untuk Android, pilih galeri untuk memilih foto yang sudah Anda ambil. Pilih bagikan atau share. Pilih Google Drive. Setelah itu, pilih folder untuk menaruh foto Anda. Direkomendasikan untuk diletakkan di My Drive atau folder terluar. Setelah sudah, tekan save di pojok kanan atas device Anda. Akan ada notifikasi apakah upload berhasil atau tidak. Disarankan menggunakan jaringan Wi-Fi untuk mencegah gagalnya upload. Buka Google Drive. Pilih tab Files dan Anda bisa cari foto yang telah Anda upload tadi. Klik foto yang telah Anda upload dan pilih menu titik 3 di kanan atas. Pilih share, lalu perhatikan bagian manage access. Jika masih terkunci atau not shared, tekan kuncinya, lalu akan muncul menu manage access. Pilih change dan ubah dari restricted ke anyone with the link. Tunggu proses update dan akan ada pop-up bahwa update access berhasil. Kembali ke foto Anda. Pilih menu 3 di atas dan pilih copy link. Akan ada pop-up linknya ada di clipboard Anda untuk dimasukkan ke form link mitra. Setelah itu, pergi ke email fail tadi, lalu paste link di form yang tersedia. Selamat! Link foto Anda berhasil di input. Untuk iOS, bisa menggunakan cara berikut. Setelah foto Anda diambil, pilih foto untuk memilih foto yang sudah Anda ambil. Lalu bagikan dan pilih Google Drive. Lakukan hal yang sama dengan memilih folder, lalu klik upload. Buka Google Drive Anda, klik tab files, lalu cari foto Anda, klik foto Anda, lalu klik 3 titik atas. Klik share dan pilih tab manage access. Ubah restricted menjadi anyone with the link, dan akan ada pop-up access update. Kembali ke foto Anda, pilih menu kanan atas dan copy link. Akan ada pop-up linknya ada di clipboard Anda untuk dimasukkan ke form link mitra. Setelah itu, pergi ke email fail tadi, lalu paste link di form yang tersedia. Selamat! Link foto Anda berhasil di input. Setelah submit link foto, tim akan memverifikasi foto yang telah Anda input. Dan jika berhasil, Anda akan mendapatkan email seperti ini ya, yang menandakan bahwa input link gambar Anda sudah berhasil. Jadi begitu caranya mitra BP. Semoga membantu!